Intro Bacaan doa iftittah dan artinya saat mendirikan salat ada beberapa doa dan surat yang harus kita baca salah satunya adalah doa iftittah doa iftittah ini kita baca usai takbiratul ikhram hal ini berlaku pada salat sunnah maupun salat fardu dan inilah keajaiban doa iftittah untuk membuka pintu langit tahukah anda jika di langit terdapat pintu-pintu yang dalam rentang waktu tertentu dapat terbuka dan tertutup jika terbuka maka keistimewaannya adalah Allah SWT akan mengabulkan semua doa beberapa waktu saat pintu langit terbuka diantaranya 1. ketika hujan 2. saat ajan dikumandangkan 3. ketika sebelum zuhur selain waktu tersebut ternyata manusia bisa membuka pintu langit dengan membaca doa iftittah bagi umat islam tentu doa ini sangat mudah karena sudah sangat familiar bagaimana tidak doa iftittah biasa kita ucapkan pada rakaat pertama dalam setiap sholat kisahnya adalah ketika sahabat nabi mengucapkan doa tersebut dalam sholat selesai sholat nabi kemudian bertanya siapa yang membaca doa tadi beliau menjelaskan jika dirinya takjub karena doa ini membuka pintu langit seperti apa selengkapnya berikut tulis doa iftittah merupakan salah satu doa yang diinisiasi sahabat nabi ketika pelaksanaan sholat berjamaah namun karena keterbukauan nabi terhadap doa ini akhirnya bacaan doa iftittah mendapat legitimasi dari rasulullah s.a.w. dan masuk dalam sunnah yang dikerjakan dalam sholat hadith sahih riwayat imam muslim mengungkapkan tentang sahabat yang menjadi maklum rasulullah membaca doa hingga terdengar oleh jamaah disampingnya bacaan tersebut memiliki arti sungguh Allah maha besar segala puji hanya baginya dengan pujian yang banyak mahasusi Allah di pagi dan di petang hari ternyata rasulullah s.a.w. mendengar doa yang dibaca tersebut kemudian bertanya kepada para sahabat beliau siapa yang tadi mengucapkan kalimat ini dan ini rupanya beliau mendengar doa itu saya ya rasulullah jawab sahabat tadi lantas rasulullah s.a.w. bersabda aku takjub dengan doa itu pintu pintu langit dibuka karenanya hadith riwayat imam muslim doa iftittah yang dimasukkan dalam sholat merupakan contoh adanya hal baru yang diperlukan sahabat dan disetujui oleh rasulullah s.a.w. syekh abdulillah bin hussein al afroj mengatakan bahwa hal ini disebut dengan hadith taqriri yaitu perkataan atau perbuatan sahabat yang disetujui oleh rasulullah s.a.w. sebab ada pula hal baru baik perkataan atau perbuatan sahabat yang tidak disetujui oleh rasulullah s.a.w. sehingga sahabat tersebut tidak meneruskannya berikut ini doa iftittah dan artinya terima kasih telah meneruskannya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton